Intro Halo Assalamualaikum, sudah pada nonton video unboxing realme situ kemarin? Syukur Alhamdulillah, sebetulnya saya sudah pulang dari menunggu istri di rumah sakit seminggu yang lalu ya. Jadi video review ini berdasarkan pengalaman mengenai realme situ selama semingguan. Penerus realme C1 ini masih mempertahankan berbagai fitur unggulan seperti dual kamera belakang, baterai besar, layar kekinian dan tentu saja banderol harga yang bersahabat. Lalu apa saja perbedaannya? Yang pertama langsung menarik perhatian sih tentu saja ya desain bodinya yang lebih membulat, makin ergonomis dan memiliki pola baru di back cover. Ya, realme C2 dibekali pola diamond cut yang asiknya justru kali ini diberikan finishing matte. Finishing seperti ini lebih tahan dari noda minyak dan sidik jari. Plus gripnya juga semakin terasa mantap di genggaman. Dan ya, saya sih masih merasa warna hitam ini condong kebiru-biruan ya saat dilihat dari samping. Tuju gak penonton? Perbedaan selanjutnya hadir pada dapur pacunya yang kini dipercayakan pada Mediatek Helio P22 Octa-Core Processor. Hayo, siapa di sini yang masih belum kenal sama prosesor ini? Prosesor ini punya konsumsi daya yang hemat sehingga daya tahan baterainya tergolong awet. Menurut saya performanya ada peningkatan, semisal untuk main game. Saat digunakan bermain PUBG Mobile, saya merasakan gameplaynya sudah lebih enak ya untuk dimainkan lama-lama. Bidik sana-sini, looting sana-sini sudah semakin enak. Memang settingan mentok grafisnya masih sama ya di level balance pun frame rate-nya ada di medium. Namun overall, saya merasa lebih enjoy mainnya daripada di perangkat dengan Snapdragon 450 yang kurang lebih setara. Tes multi-touch juga menunjukkan bahwa layar Realme C2 ini mampu menerima input sentuhan secara paralel di 10 titik ya maksimal, dan skor Antutu-nya lumayan tinggi ya untuk level harganya. Sensor-sensor yang ada juga terbilang lengkap. Sok atau tebak, sekarang apa lagi coba bedanya dari Realme C1? Ya, benar. Kali ini sudah ada varian dengan RAM 3GB, storage-nya 32GB, sementara varian RAM 2GB masih disandingkan dengan storage 16GB. Untuk urusan penyimpanan file multimedia, tidak usah khawatir karena Realme C2 sudah mengusung triple card slot dengan slot khusus untuk microSD. Next, tentu saja layarnya yang semakin luas berkat pengguna Android Drop Notch. Reproduksi warnanya terbilang oke, dan lebih oke lagi karena dipakai ngetik rasanya enak. Tapi, perbedaannya yang paling signifikan dalam arah positif justru datang dari kameranya. Meski di atas kertas masih setia dengan resolusi 13 dan 2MP untuk kamera belakang, serta 5MP untuk kamera depan, namun hasilnya sudah setingkat lebih baik. Chroma Boost sudah hadir untuk meningkatkan eksposur foto untuk detail warnanya lebih baik, terutama untuk hal highlight dan shadows. Dan saya cukup terheran-heran dengan kamera Realme C2 yang tetap prima saat diajak mengambil gambar di kondisi indoor pada malam hari dengan bantuan lampu ruangan. Nampak terlihat masih terang ya hasilnya dengan noise yang juga minim. Jadinya buat yang hobi jebret-jebret tempat makan lalu share fotonya secara online di social media, kamera Realme C2 ini tergolong bisa diandalkan ya karena di atas rata-rata sih menurut saya, terutama jika mengingat ponsel ini yang harganya terjangkau. Saya suka dengan prosesing yang dilakukan pada Realme C2 untuk menghasilkan foto dengan warna yang hidup serta dynamic range yang cukup luas. Tak lupa saya informasikan bahwa Realme C2 memiliki mode expert alias manual dengan maturan yang lengkap. Good job, Realme! Untuk perekaman video, resolusi maksimal ada di Full HD 1080p baik untuk kamera depan maupun belakang. Hasilnya saat diajak merekam sembari berjalan menunjukkan meskipun masih goyang-goyang namun tidak sampai patah-patah. Mohon saat saya menyebut kata goyang dan patah-patah, pikirannya jangan lari kebiduan dangdutan air itu ya. Videonya punya tone warna yang menarik alias cukup vivid, yang perlu ditingkatkan mungkin mengenai pengen fokus pada saat merekam video saja. Lengkapnya, hasil foto dan videonya dapat anda simak berikut ini, oke? Mongola! Terima kasih telah menonton! Jalan mundur pakai Realme C2, Realme C2, kira-kira kayak gini suaranya. Saturasinya, meteringnya, masih lumayan ya, menghadap backlight. Suaranya kayak gimana? Silahkan dinilai. Stabilisinya sih, nilai biasa saja ya. Oke lah, segini buat harga 1-2 jutaan. Selamat menikmati! 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 Untuk harga 1 jutaan begini, saya sangat apresiasi kameranya yang bisa diandalkan di kondisi cahaya kurang ideal. Memang tekan setara dengan hape-hape mahal, namun segini bagi saya sudah worth more than the price. Kalau menurut kamu, gimana hasil foto yang tadi saya tampilkan? Silahkan komen ya! Sebelum menutup video ulasan kali ini, jangan lupa dua fitur penting lainnya dari Realme C2 ini Yang pertama adalah OS bawaan yang sudah up to date Dimana Realme C2 dibekali ColorOS terbaru versi 6 yang berjalan pada Android 9.0 alias Android Pie Kedua adalah kapasitas baterai yang besar di 4000 mAh Namun masih mampu dibalut oleh bodi yang ramping dengan ukuran layar 6,1 inci saja Saya takkan heran kalau Realme C2 nantinya diburu banyak peminat Iya, saya kira klaim terhadap Realme C2 yang disebut-sebut sebagai New Entry Level King Bisa dipertanggungjawabkan pada pembuktian di masa uji coba Oh iya, mungkin ada juga yang bertanya, Realme C2 tak punya fingerprint scanner ya? Jawabnya iya, namun jangan khawatir karena Realme C2 mengandalkan fast unlock untuk masalah security ini Pada update OS terbaru, performanya sudah semakin stabil dengan akurasi yang baik Di dalam ruangan dengan bantuan lampu, membuka kunci layar dengan pengenalan wajah Bisa dilakukan dengan cepat, serta tingkat keberhasilan yang tinggi Salah satu faktor keberhasilannya bisa jadi dari bukuan lensa kamera depan yang besar di F2.0 Saya tidak akan menyanggah jika ada yang berkomentar akan lebih baik jika ponsel ini dilengkapi fingerprint scanner Yang memang masih sangat reliable ya untuk digunakan hingga saat ini Namun dengan hari yang terjangkau begini, menurut saya Realme C2 sangat pantas untuk dipinang, bahkan diperebutkan Layar kinclong, baterai setrong, kamera juga semakin keren dong Dan untuk semester pertama tahun ini, nampaknya Realme C2 sangat bisa direkomendasikan Jika Anda butuh smartphone Android terjangkau dengan baterai besar, kamera oke dan diajak gaming masih hayu Anda yang mencari smartphone baru dan budgetnya tak sampai 2 juta, bisa banget mulai mencoba Realme C2 ini Atau jika Anda sudah punya daily driver yang lebih mumpuni dan mahal, Realme C2 ini juga bisa jadi alternatif ponsel kedua yang bisa diandalkan dengan segala kelebihan yang saya sebutkan tadi So, apakah bisa dikatakan Realme C2 ini sebagai new entry level king untuk smartphone yang dijual resmi di Indonesia pada 2019 ini? Kalau menurut saya, asalkan harganya cocok dan barang mudah didapat, Realme C2 ini akan laris manis seperti minuman kopi di dalam kemasan cup Untung Realme ma, pabriknya nggak jauh-jauh di seberang pulau ya Jadi saya yakin distribusi produknya akan lancar ke berbagai kota di mana teman-teman yang menonton video ini tinggal Kalau punya performa yang baik dengan harga yang menarik, didukung distribusi produk yang berjalan dengan lancar Bukan tidak mungkin kan kalau Realme C2 jadi hape sejuta umat berikutnya Buat saya, di harga sejutaan saat ini, Realme C2 jelas masuk kategori rekomendasi yang bersinar Kabar baik bukan bagi yang budgetnya 1-2 jutaan Sip, videonya saya akhiri disini ya Kurang dan lebihnya mohon di maafkan dan kalau ada yang masih ingin dibahas atau ditanyakan soal Realme C2 ini Bisa tinggalkan komentar kamu di bawah atau colek saya di Twitter Gonta Ganti HP Oke, dari Kota Simahi, Agung Sign Out Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!